Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Salam, om swastiastu, namo buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Dimana saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada Terutama Para hadirin dan hadirat Dan zumihin dan zumiat Dimana saja saya berada Yang mengikuti acara ini Saya pertama mengucapkan terima kasih Ini kehormatan luar biasa ini Memberi kuliah umum Di masa akhir Praksi Nasdem di MPR Dan saya juga Sebagai salah satu anggota MPR Dari DPD Juga ini hari terakhir Jadi banyak sekali acara Dadakan Dua hari ini Sampai tadi malam Nanti malam ada lagi Macam-macam Dan termasuk juga Saya diundang untuk Memberi pembekalan Di beberapa Partai Termasuk juga Untuk anggota DPD Yang baru Karena Saya Tidak mencalonkan diri lagi Maka saya akan berakhir Mulai besok Eh mulai nanti malam Tugas saya sebagai anggota MPR Saya ditanya kenapa Sudah tobat Jadi saya ucapkan selamat Pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang belum tobat Nah apalagi Selamat kepada Nasdem Yang Sudah dua Periode Selalu Berada di peringkat Nomor empat Partai terbesar Di tanah air Partai yang lahir Belum terlalu Lama Tapi langsung Melesap Langsung dewasa Dan apalagi Pada tahun 2024 Melesatnya Naik 10 Kursi Ini luar biasa Selamat kepada Nasdem Dan selamat juga Kepada Bapak, Ibu Sekalian Yang terpilih Baik di tingkat pusat Maupun di tingkat Provinsi Dan kabupaten Kota Seluruh Indonesia Nah hari ini Saya diminta Khusus Membicarakan Mengenai Kedaulatan Rakyat Dan negara hukum Nanti tentu kita Akan tukar pikiran Kita diskusi Karena kedua Prinsip ini Sudah kita Adop Sebenarnya Sejak tahun 45 Di undang-undang Dasar kita Yang satu Adalah Prinsip Demokrasi Bahasa lain Dari kedaulatan Rakyat Yang satu lagi Adalah Prinsip Negara hukum Yang Pertama kita Tegaskan di pasal Satu ayat Dua Undang-undang Dasar Bahwa Kedaulatan Ada di tangan Rakyat Dan dijalankan Menurut Undang-undang Dasar Abs Dekaskan di pasal selamat menikmati